Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kesayangan kita Gufta ID Nah di video kali ini Gufta ID bakal membahas sama tentang berbau gaming juga Yaitu kita bakal bahas MOS dari brand Rexus yaitu tipe Arsa Nah tipe Arsa ini bisa dibilang tipe premiumnya dari Rexus Dan Arsa ini ada 2 tipe Ada tipe Arsa Batik dan tipe Arsa Polygon Ini bakal kita bahas dan kita bakal cek kelebihan dan kekurangannya Sebelum kita lanjut video ini kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini Agar kalian tau video-video terupdate dari Gufta ID Intro Oke seperti biasa kita bahas yang pertama-tama bakal bahas tentang packagingnya Nah packagingnya ini kita bahas salah satunya aja ya, mungkin kita bahas dari batiknya aja Ini kita asli singkirkan, kita buka dulu Packagingnya kalian bisa lihat dia cuma ada gambar MOS dan di atasnya ada tulisan Rexus Kotaknya cukup simpel, cuma warna hitam dan di bawahnya ada tulisan Arsa ini Nah jadi simpel banget keliatan gamenya juga, ini keren Di dalamnya terdapat poch, ini kalian kalau mau bawa mouse kemana-mana ini dia sudah disediakan poch Biasanya poch itu terdapat di headset gaming atau di earphone gaming Nah Arsa ini cukup pintar menurut saya karena dia menyediakan poch buat mousenya Nah mousenya ini kalau kalian buat mau ke warnet atau mau main gaming di lain Kalian bisa bawa mouse kalian ke lain-lain pakai watchnya ini Terus yang kedua, kalian mendapatkan extra mouse speed Ini extra mouse speed ini berfungsi sebagai kalau kalian extra mouse speed bawaannya itu sudah licin atau tipis Kalian bisa ganti mendapatkan ini Tapi menurut saya sih cukup lama karena extra mouse speed yang digunakan dengan mouse Arsa ini cukup tebal Kita lanjut, kita buka dari mouse-nya Seperti biasa kalian mendapatkan buku panduan dari Rexus atau Arsa-nya Dan kalian pasti mendapatkan yang namanya kartu garansi Jadi kalian kalau mau claim garansi ke Rexus kalian bisa pakai kelengkapan ini Ini kita simpun dulu Mouse, extra mouse speed, dan pochnya Pertama-tama kita langsung saja bahas dari mouse-nya dulu Rexus Arsa ini merupakan mouse gaming termurah di kelasnya Dengan dibekali sensor chip Pix ART3327 Yang dimana sensor ini memiliki sensitivitas DPI yang cukup tinggi Hingga sampai 12.400 DPI Untuk akselerasi dan akurasi Rexus Arsa ini dibilang cukup baik Dimana racus Arsa ini mempunyai tracking speed sebesar 220 EPS Dan polling rate hingga 1000 Hz atau 1ms yang bisa kita setting melalui software Nah jadi kalau kalian mau setting DPI-nya itu kalian bisa menggunakan software Tapi softwarenya tidak ditaruh atau tidak kalian dapat di packagingnya atau di kotak Arsa ini Kalian bisa download di www.rexus.id dan mungkin linknya kita taruh di bawah ini Dan untuk pengaturan polling rate Selain kalian bisa setting melalui software Kalian juga bisa digunakan saklar yang tersedia di bagian mouse Jadi kalau kalian ingin mengganti polling rate dari 125 sampai dengan 1000 Hz Jadi lebih simple dan lebih mudah tentunya Nah mouse ini dilengkapi dengan switch Omron Hingga sampai 20 juta kali klik Wow banyak banget bro Jadi kalian kalau mau ngetes mouse ini sampai 20 juta klik Klik aja sampai 20 juta klik Baru mouse ini bisa gak dipakai lagi Cuman ya lama banget Kalau kalian main game sampai 20 juta klik itu ya lama banget Nah terus mouse ini karena memakai switch Omron Feel-nya itu dapat banget Jadi kalau kalian switch Omron itu kalau kalian klik Itu feel-nya itu pasti sama kalau kalian klik sampai berapa kali itu feel-nya pasti sama Biasanya kalau mouse-mouse itu Mouse-mouse yang tidak memakai switch Omron Kalau kalian klik itu semakin banyak kalian klik Feel-nya itu semakin hilang Jadi yang pertama-tama enak Nanti beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian Bakal feel-nya gak dapat Tapi kalau pakai switch Omron itu Sensasi feel-nya itu dapat Pasti dapat banget Kalau kalian pakai beberapa kali Dari segi desain Moss ini sangatlah ergonomis Moss ini memiliki berat cuma 85 gram Dengan dimensi 122,6 x 66 x 38 mm Jadi ini moss ringan banget bro Jadi biasa moss-moss rexus sebelumnya dari RC ini Moss-nya berat-berat banget Ada yang berat Tapi di jaman di tahun 2020 Moss-moss sekarang memakai beratnya itu ringan banget Tapi feel-nya dapat Jadi ini yang beratnya cuma 85 gram Jadi moss-moss jaman sekarang memang Moss-nya ringan-ringan banget Ini cuma 85 gram bro Kabelnya ini sudah memakai kabel tipe paracode Dan panjang dari kabel ini sekitar 1,5 x 2 meter Itu kalian bisa lihat 1-2 meter Jadi kalau kalian mempunyai atau pakai PC yang di atas atau di bawah Yang cukup jauh dari meja kalian Ini enak banget Karena sudah bisa dibilang panjang Mending panjang daripada kependekan bro Susah nariknya nanti Nah terus keunggulan dari kabel paracode ini Itu cukup ringan Jadi moss-nya ringan Kabelnya juga ringan Jadi kalau kalian ke kiri atau ke kanan Itu lebih enak dan lebih enteng Dan pastinya kalau kalian memakai kabel paracode Itu tidak gampang sobek bro Dibandingkan kabel-kabel yang cuma dilapisi dengan plastik aja Oke kita bahas tentang RGB-RGB-nya Jadi enggak afdol bro Kalau misalkan kalian mau beli moss gaming Tapi enggak ada RGB-RGB-nya Jadi no RGB, no party gitu ya kan Jadi ini RGB-nya kalian bisa atur di klik kanan Terus tuh kalian coba di forward atas nih Jadi dia ada satu jenis warna yang kalian bisa ganti RGB-nya Dan kalian kalau mau setting DPI-nya Itu ada di bagian atas nih DPI-nya kalau itu tanda club clip Lampu RGB-nya club clip itu menandakan bahwa DPI-nya itu terganti dari 1200 sampai ke 2400 Jadi kalau kalian mengatur RGB-nya atau mengatur DPI-nya Kalian bisa atur di moss-nya langsung Dan kalau mau lebih simple-nya lagi Kalian bisa atur di software-nya yang ada di link tadi ya kan Dengan moss di harga 300 ribuan Sudah mendapatkan kabel yang sudah para out dan ringan Moss-nya juga cukup ringan DPI-nya bisa kalian atur Dan RGB-nya bisa kalian atur Dan lebih pastinya Dan lebih enaknya lagi Dengan moss secanggih ini dan moss segar ini Kalian mendapatkan harga cuma 300 ribuan saja Oke kesimpulannya adalah Kalau kalian mau cari moss Atau moss kalian tuh sudah bosan ya kan Sudah jelek kan Sudah jelek banget Itu kalian bisa pilih salah satu moss arsa ini Karena moss arsa ini banyak banget kelebihannya Yang pertama kalian sudah mendapatkan moss yang cukup ringan Ini enak banget Dan yang kedua Kalian sudah mendapatkan moss yang mempunyai kabel tipe paracot Ini yang ringan banget dan panjang dan juga tidak gampang sobek Terus kalian bisa mengatur DPI-nya dari software maupun dari moss-nya langsung Dan yang pastinya harganya cuma 300 ribuan Jadi kalau kalian punya duit 300 ribuan Dan mau RGB-RGB-nya dan mau moss yang cukup mewah Ini bisa jadi salah satu pilihan kalian Karena memang menurut saya sih work it banget dengan moss tipe arsa seperti ini Dan saya sarankan kalau kalian mau beli moss seperti ini Kalau dari saya ya Kalau suara saya kalian harus memakai fitur batik ini Karena batik-batik kayak Indonesia-Indonesia kental banget gitu ya kan Indonesia kan kentalnya batik tuh Jadi menurut saya sih batiknya juga oke banget Mantap lah Oke mungkin itu saja kesimpulan dari video kami Kalian jangan lupa subscribe, like, komen, to komen yang banyak Jadi agar video-video dari Gufta ID itu semakin berkembang Dan jangan lupa klik tombol loncengnya Jadi kalau Gufta ID ini ada video-video terbaru Kalian ada notif di HP-nya Oke terima kasih mungkin itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax